Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung rejo. Sejumlah mama mengamuk dan mengadang petugas Satpo PP yang hendak menertibkan hingga berujung bentrok. Mama pedagang kaki lima mengamuk pada petugas Satpo PP saat petertiban kawasan wisata Pantai Cimpago, Purus, Camatan Padang Barat, Kota Padang. Kericuan pun berlanjut saat seorang PKL terlibat akses saling dorong dengan salah seorang petugas Satpo PP di lokasi sehingga memancing amarah pedagang lain. Petugas mengusir PKL yang mayoritasnya mama ini karena berdagang di trotoar dan badan jalan. Penertiban digelar karena PKL dianggap mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan wisatawan. Karena kita sudah sama tahu bahwa di Pantai Padang tidak diizinkan lagi untuk pedagang karena mereka sudah diberikan ganti LPC. Tetapi tadi memang sedikit ada bentrok bahwa tadi waktu kita menertibkan meja dari pedagang, itu pedagang berusaha mempertahankan sampai menyentuh kaki anggota. Sehingga anggota mungkin pada waktu itu merasa seolah-olah dia kena oleh meja itu disengaja. Penertiban pun akhirnya ditunda sementara guna menghindari bentrok susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, AY News melaporkan. Aksi protes antara dua pria pengendara mobil dengan petugas Sudin Perhubungan mewarnai razia derek paksa kendaraan di kawasan hutan panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Kedua pria ini berendali terpaksa parkir di separuh badan jalan lantaran tengah melayat kerabat yang meninggal dunia. Kedua pria ini sontak melayangkan protes saat mengetahui kendaraan mereka yang terparkir di separuh badan jalan menjadi incaran petugas Sudin Perhubungan di jalan hutan panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Berdali tengah melayat di rumah kerabat yang baru saja meninggal dunia, keduanya meminta kebijaksanaan petugas agar tidak menderek kendaraan tersebut. Keduanya mengaku terpaksa parkir di separuh badan jalan lantaran lokasi rumah duka yang berada persis di sisi jalan telah dipadati pelayat. Meski sempat terlibat aksi adu mulut, namun sayangnya usaha keduanya sia-sia lantaran petugas tetap melakukan penderekan. Selain sejumlah kendaraan pribadi, petugas juga menderek paksa sebuah truk box mengangkut barang yang didapati parkir sembarangan di jalan Senen Raya. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke halaman irtimonas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan. Merubaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah menjadi kekhawatiran bagi para pedagang hewan kurban. Sementara itu, pedagang hewan kurban di Pasar Kambing, Jakarta mengalami peningkatan penjualan. Tebuah lapak penjualan hewan kurban di Depok, Jawa Barat melakukan langkah pencegahan agar hewan kurban yang dijualnya tidak terkenal penyakit mulut dan kuku. Tak hanya disemprot disinfektan, dokter hewan pun memeriksa kesehatan hewan-hewan terdak ini secara berkala. Meski tak ada temuan kasus doonosis atau penularan dari hewan ke manusia, dokter menyarankan untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan bagian kuku dan mulut hewan. Di daerah Jawa kan sudah merebak nih. Untuk pemilihan kurban, sakitnya kalau dari RU masih bisa dipotong. Selama dia masih keadaan sehat, terlihat sehat. Sementara itu, Jelang Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pasar Kambing, Jakarta mengalami peningkatan penjualan. Harga kambing dan domba mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah. Sedangkan harga sapi mulai dari 20 hingga 45 juta rupiah. Tahun ini harga sapi naik hingga 5 juta rupiah karena kelangkaan akibat penyakit mulut dan kuku. Tim Liputan AI News melaporkan. Warga Kabupaten Kunawe, Sulawesi Tenggara tak menyangka sapi yang dipeliharanya dipilih Presiden Jakobidodo untuk dikorbankan. Sapi jenis simental seberat 1 ton ini dibeli Presiden dengan harga 110 juta rupiah. Inilah si upah, sapi jantan jenis simental milik Ade Arianto, warga Kelurahan Arombu, Kabupaten Kunawe, Sulawesi Tenggara. Sapi ukuran jumbo ini menjadi pilihan Presiden Joko Widodo di musim kurban kali ini. Tak main-main, harga yang ditawarkan untuk membeli sapi seberat 1 ton ini mencapai 110 juta rupiah. Sedangkan untuk pakan si upah, Ade Rutin memberikan suntikan vitamin khusus hewan dan buah pisang sebagai pendamping rumput. Ade Arianto tak menyangka jika sapinya akan terpilih menjadi hewan kurban, pilihan Presiden Jokowi. Tidak menyangka sama sekali bahwa sapi ini akan dipilih untuk Jokowi sebagai kurbannya. Dan yang kedua itu senang sekali karena memang sapi ini jadi kurban presiden nomor presiden. Ade Arianto tak menyangka jika sapinya akan terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi. Sementara itu, Birokesra Sultra memastikan bahwa sapi yang dipilih Presiden telah menjalani sejumlah pemeriksaan. Di antaranya pengambilan sampel darah dan swab oleh Laboratorium Kesehatan Hewan di Sulawesi Selatan. Seperti tahun lalu kami bekerjasama dengan Dinas Peternakan untuk menyeleksi sapi yang terbaik yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang terbaik dan yang terberat di Sulawesi Tenggara. Dan proses itu sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan. Dan ini adalah hasil dari proses yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan. Rencananya sapi tersebut akan diberangkatkan pada 6 Juli nanti ke lokasi kurban di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, Ainyus melaporkan. Sulitnya layanan kesehatan bagi warga pesisir. Polsek Air Sugihan memberikan bantuan berupa speedboot ambulans gratis kepada warga perairan. Speedboot ini nantinya akan membantu warga yang membutuhkan transportasi untuk layanan kesehatan. Polsek Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komerik Ilir, Sumatera Selatan memberikan speedboot ambulans gratis kepada warga perairan. Adanya speedboot ambulans ini untuk membantu khususnya masyarakat perairan yang ingin mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Pasalnya selama ini alat transportasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi warga karena hanya bisa ditempuh jalur perairan tanpa jalur darat. Sementara itu masyarakat diminta untuk bersama menjaga speedboot ambulans yang diberikan demi air sugihan yang maju dan tepi baik. Kita membuat speedboot untuk patroli sekaligus dijadikan ambulans. Dimodifikasi di dalamnya, dibuat ada tempat outcastnya, terus tempat tidur untuk membawa pasiennya, sehingga tekat dan niat itu kami bulatkan untuk membuat dan sampai akhirnya bisa dioperasi nolkan. Kita memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang ada di wilayah air sugihan ataupun yang ada di sekitarnya. Apabila membutuhkan bantuan, ada yang sakit, ada yang memang kebutuhan darurat, jam berapapun silakan untuk menubungi porsek air sugihan. Dari Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Sumatera Selatan, Fitri Adi, AI News melaporkan. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memandati kawasan Malioboro dan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Tingginya minat wisatawan berbelanja membuat omset pedagang pasar naik hingga 50 persen. Pada masa libur akhir pekan yang juga masih dalam libur panjang sekolah, kawasan Jalan Malioboro kembali dipadati ribuan kendaraan. Kepadatan pun juga terjadi di jalur pedestrian kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mereka sengaja datang untuk berwisata sembari berburu oleh-oleh, terutama baju pati. Tingginya minat wisatawan berbelanja membuat omset pedagang meroket hingga 50 persen. Sementara itu diperkirakan peningkatan kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro akan terus terjadi hingga masa libur sekolah berakhir. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainis melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa, bagi jemaah yang telah umroh wajib dapat kembali melaksanakan umroh sunnah dengan bermikat di Masjid Tanim. Umroh sunnah sering dilakukan jemaah dengan niat untuk keluarga maupun kerabat yang telah wafat. Saat musim haji tiba, banyak warga mekah maupun jemaah dari berbagai negara lain yang melaksanakan umroh sunnah. Berbeda dengan umroh wajib yang harus mengambil mikot di Yalam-Lam, Bandara Jeddah maupun Bir Ali jika dari Madinah, maka untuk umroh sunnah dapat bermikot di Masjid Tanim. Dalam sebuah hadis, istri Nabi Muhammad Aisyah Radio Allahuan juga berikrom dan mikot di masjid ini saat umroh. Pemirsa bagi jemaah calon haji yang ada di Mekah dan ingin melaksanakan umroh sunnah dapat mengambil mikot di Masjid Tanim ini. Masjid Tanim berada sekitar 6 km dari luar kota Mekah dan jemaah calon haji yang untuk umroh sunnah bisa melaksanakan mikot di sini. Sebagian besar jemaah yang melaksanakan umroh sunnah diniatkan untuk orang tua maupun kerabat yang telah wafat. Malam hari menjadi pilihan sebagian besar jemaah untuk umroh. Cuaca terduh sekaligus bisa melaksanakan sholat malam dan subuh di Masjidil Haram menjadi tujuan utama Jumaah calon haji. Momen tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh putaran kerap dimanfaatkan Jumaah berbunajat memanjatkan doa terbaik. Pusai tawaf rangkaian umroh selanjutnya adalah sa'i yang nilari kecil dari Bukit Sava dan Marwah. Ya pemirsa jika di tengah-tengah sa'i Anda merasa haus ataupun merasa mulai keletihan, Anda bisa menepisi jenap untuk menikmati air zam-zam sepuasnya. Sensasi dinginnya menyegarkan sekali. Setelah melaksanakan sa'i yang dimulai dari Sava dan berakhir di Marwah, prosesi berikutnya sekaligus menjadi penutup adalah bercukur. Dalam bercukur maupun tahalul, setidaknya tiga halai rambut yang dikunting. Menghalalkan, artinya itulah penghujung dari pelaksanaan manasib kita. Dengan kita memotong berarti kita sudah selesai semuanya. Ini ada gambaran dengan potongan rambut, putiran rambut-rambut tersebut menjadi kebaikan semuanya dan dijauhkan dari dosa-dosa dan keburukan. Itu putir-putir rambut yang kita potong tadi. Ya pemirsa setelah dimulai dengan berikrom, tawak dan juga sa'i yang diakhiri dengan berjukur dengan tertib, saya sudah rangkaian umroh kali ini. Dari maka harap saludi, maksud raji, melaporkan. Pemirsa sejumlah toko publik meraih anugerah iNewsmaker Awards 2022 atas jasanya saat pandemi melanda Indonesia. Salah satunya adalah Kapolresta Sidoarjo, Kompenspol Kusumo Wahyu Bintoro yang meraih kriteria public service in time of pandemic. INewsmaker Awards 2022 kembali digelar Kamis malam lalu. Acara ini menganugerahkan beragam penghargaan kepada figur inspiratif di pemerintahan maupun swasta. Pada malam penghargaan tersebut, Polri mendapat kado istimewa di malam hut Bayangkara ke-76. Kapolresta Sidoarjo, Kompenspol Kusumo Wahyu Bintoro berhasil mendapatkan iNewsmaker Awards dengan kriteria public service in time of pandemic. Apresiasi diberikan iNews kepada Kapolresta Sidoarjo berserta seluruh jajarannya karena telah bekerja keras memberikan pelayanan publik dengan berbagai inovasi di masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Kami akan berhenti dalam hal inovasi ini saja, kami akan tetap berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan publik kepada masyarakat akan lebih mudah lagi, lebih terjangkau dan tentunya akan lebih simple sehingga masyarakat akan banyak manfaat bagi masyarakat ke depannya. Diharapkan, iNewsmaker Awards 2022 yang diterima Kompenspol Kusumo Wahyu Bintoro dapat menjadi pemicu untuk terus memimpin dan mendorong anggotanya berinovasi dalam melayani masyarakat. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Laksana Sigit Atrio, iNews melaporkan. Dalam rangka hut Bayangkara ke-76, Polri menyelenggarakan pegelaran wayang kulit satu layar tiga dalang di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta. Dalam acara hari jadi Bayangkara ke-76, Kapolri Jenderalistio Sigit Robo didampingi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana, TNI Yudho Margono, beserta jajaran pejabat tinggi lainnya, antusias menyaksikan pangelaran wayang kulit. Tidak hanya disaksikan oleh aparat kepolisian saja, pegelaran wayang kulit semalam suntuk dengan cerita semar membangun kayangan ini juga dihadiri sejumlah warga. Uniknya dalam satu layar ada tiga dalang yang menampilkan pertunjukan wayang kulit, yakni Kianto, Kianom, Wijokanko, dan Kianom Sutrisno. Masih dalam rangka hari Bayangkara ke-76, Manglima Komando Armada RI memberikan kejutan kepada Kapolda Metro Jaya dengan mendatangi langsung markas Polda Metro Jaya. Pangku Armada didampingi pejabat utama Kuarmada berkunjung langsung ke markas Polda Metro Jaya untuk memberikan ucapan selamat dengan membawa kue ulang tahun. Kejutan ini dilakukan untuk mengucapkan selamat hut Bayangkara ke-76 secara langsung serta kebersamaan TNI Polri dalam bentuk sinergitas yang selama ini terjalin semakin solid dalam menjalankan tugas negara. Pangku Armada RI juga mendoakan Polri semakin jaya, sukses, dan profesional dengan mengedepankan presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Semoga ke depan Polri semakin jaya, sukses, dan terlalu dalam bentuk sinergitas yang selama ini terjalin semakin jaya, sukses, dan terlalu dalam bentuk sinergitas. Sementara itu untuk mensukseskan program pemerintah dalam menjaga ketahanan mangan nasional, Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan panen raya tanaman padi di lahan milik kosrat yang berada di pesisir pantai utara Karawang. Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, beserta sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan Forkopim Dakarawang menyambangi lahan milik kosrat di wilayah pesisir pantai utara Kejabatan Cibuaya, Karawang. Di lahan seluas 37 hektare ini, KASAT melakukan panen raya tanaman padi yang sebelumnya ditanam oleh para petani dan anggota kosrat. Panen raya padi ini merupakan salah satu wujud komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional. Kami mendukung program pemerintah sesuai dengan perintah Presiden Negeri Indonesia agar membantu pemerintah dalam rangka membantu menjejahterakan masyarakat. Mengingat pasta COVID-19 ini banyak yang terdampak khususnya masalah ekonomi dan masyarakat banyak yang mengalami kesulitan sehingga TNI Angkatan Darat berupaya untuk meringankan tukang. Pemirsa seluruh jemaah haji dengan kondisi kesehatan berstatus resiko tinggi akan mendapat medical check-up ulang sebelum puncak haji. Khusus bagi jemaah dengan riwayat sakit berat akan mendapat layanan ambulans saat prosesi wukuf. Hampir satu pekan jelang puncak haji, tim kesehatan mematangkan berbagai persiapan. Selain layanan harian bagi pasien rawat jalan, tim kesehatan juga akan mengelar medical check-up ulang menyeluruh bagi jemaah berisiko tinggi. Hal tersebut sebagai upaya pemetaan kondisi fisik jemaah sebelum memasuki fase krusial puncak haji. 782 tenaga kesehatan juga akan dikerahkan dalam fase arafah, musdalifah, dan minat. Bertingkat mulai dari tingkat kloter, sektor, dan terakhir bagi jemaah yang risti dan sakit, kita lakukan medical check-up ulang dan lengkap di KKAI. Ya nanti medical check-up dilakukan oleh dokter jantung, dokter paru, terpenyakit dalam, dan dokter-dokter yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti semua jemaah ini sewaktu memasuki vertical period saat armusnah nanti, mereka betul-betul siap untuk melakukan ritual ibadah. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 jemaah berisiko tinggi yang mengikuti medical check-up ulang. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan mendatangi klinik, maka akan diantar jemput tim kesehatan dengan ambulans. Dari Maka Arab Saudi, Ahmad Sudraji Aiyus melaporkan. PT Nusantara Sarana Outlet selaku produsen dan pemegang merek Solu di Indonesia resmi menandatangani kerjasama dengan PT SAI Indonesia untuk mendistribusikan produk Solu di tanah air, khususnya wilayah Jawa dan Bali. Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh CEO PT Nusantara Sarana Outlet, Valencia Tanu Sudipio, dan Presiden Direktur PT SAI Indonesia, Samuel Edward Pranata di Jakarta. Bertempat di gedung Park Tower, kawasan MNC Office Building Kebun Siri, Jakarta, PT Nusantara Sarana Outlet selaku produsen dan pemegang merek Solu di Indonesia, bersama PT SAI Indonesia, melakukan penandatanganan kerjasama untuk mendistribusikan produk Solu di tanah air, khususnya Jawa dan Bali. Solu melakukan penetrasi marketing ke arah offline lewat kerjasama distribusi yang dilakukan PT SAI Indonesia yang berpengalaman dalam distribusi produk kosmetik. Ini merupakan sinergi yang tepat antara PT SAI Indonesia, di mana memang kita ada pengalaman di industri kosmetik yang cukup lama, sudah 40 tahun. Nah kita lihat ini memang produk Solu bisa ada sinergi, sehingga kita bisa melakukan kerjasama dengan produk Solu. Kan kita meningkatkan titik distribusi kita, penetrasi kita, lebih dekat lagi kepada konsumen gitu, jadi kita bukan menargetkan dari online saja, tapi juga offline, so ya pastinya akan impact kesil sih. Solu menjadi merek in-house khusus kecantikan di Efting yang diluncurkan sejak 30 September 2021. Makeup ala Korea ini bersertifikasi halal dan terbuat dari bahan-bahan alami. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah, Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan. Pemirsa kesehatan mental berpengaruh dalam kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Individu dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi dirinya dengan maksimal. Pembatasan penggunaan media sosial menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental masyarakat. Kebiasaan flexing atau pamer di media sosial menjadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan mental seseorang. Pengguna media sosial harus mampu menyaring informasi dan membatasi akses terhadap konten negatif supaya tidak terkontaminasi fenomena flexing yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Hal ini disampaikan Wakil Pendahara Hubung DPP Pemuda Perindo dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dalam media sosial itu banyak hal-hal yang baik, kasih syarat, ya kan? Seperti kayak konten-konten yang membuat diri kita baik, kenapa kita nggak serap itu? Pengguna media sosial bisa memanfaatkan fitur blog, hide, dan mute untuk menyaring konten negatif di dunia maya. Dengan begitu kesehatan mental, pengguna mesos juga akan tetap terjaga. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.